selamat menikmati ini yang menjadi pelbagai persoalan ada pelbagai tuduhan dilakukan seperti ketua pembangka mengatakan kononnya ada desakan tekanan, ugutan dilakukan untuk mereka yang menyokong ini agar memberikan sokongan apakah pula mengeluarkan sokongan, kenyataan kononnya, mereka bakal membuat laporan polis kerana ada unsur rasuah kepada ahli-ahli parlimen mereka yang memberikan sokongan ini perbagai persoalan perbagai tuduhan perbagai alasan yang dikemukakan oleh mereka jadi hari ini sahabat semua menarik juga untuk kita dengar penjelasan padu dan juga ya pendedahan daripada Datuk Abdullah Sani ya perjanjian sulit antara Abakau dengan Ismail Sabri jadi menarik untuk kita tonton dan juga dengar pencerahan ini sahabat-sahabat semua jadi tanpa buang masa saya mahu kita dengar dan juga tonton yang berbual daripada Kuala Kansar ini di atas tata kedola yang ditunjukkan yang dipamerkan oleh PM sendiri pendapat Datuk macam mana? sebelum saya menjawab tu saya nak beritahu masa zaman masa Mahedin punya zaman dengan Ismail Sabri ini dia ada buat satu perjanjian rahsia sulit dia panggil dan lepaskan sulit ini dia tak berlaku kepada Dunia Brahim betul dia tak berlaku kepada Zaid Amidi betul dia tak ada sulit-sulit ini ini terang-terang jadi yang dulu sulit itu perjanjian dia apa? apa namanya? bajet Perdana Menteri separuh dia nak apa punya lahanan separuh itu dia nak yang dia bukan Perdana Menteri dan inilah di antara pecah bolan kuasa yang begitu dikemarukkan oleh si Mahedin jadi saya nampak begini menjawab soalan tadi di permula je Kuala Kansar itu sebenarnya dia orang nampak sebenarnya bahawa nampak apa yang Datuk Seri Anwar buat dia santun ni cuba kita tengok daripada mereka awalnya Datuk Seri dia pegang jawatan itu macam-macam fitnah dia katanya jana wibawa itu pentipu lah tak betul lah sekali ha nampak kau berdirit orang kena dengan Cina-Cina pun dapat walaupun itu adalah bajet untuk Uitera lepas itu kedua pula Datuk Seri buka balik untuk apa namanya Pandora Paper Pandora Paper itu pula dia buka pula dah banyak orang bergeletik bergeletik orang dia kata ini semua eh dia pernah Menteri dan juga dia adalah Menteri Kewangan file itu di depan atas media dia dia tahulah lepas itu pula berlaku lagi 1NDB berapa yang dihantar 1NDB itu masuk akaun lawyer Datuk Seri mengejutkan tiba-tiba pula my airline itu bengar apa nama ini tutup dengan secara terkesa-kesa lepas itu berlakulah takapan dan sebagainya cuba bayangkan itu semua dia kata ini semua apa ni apa ni buka mulut bohong buka mulut bohong apa punya saya pun tak tahulah kerosakan minda yang mereka ada tapi yang yang baru ni Datuk yang kata apa nama ni ini semua ahli parlimen nampak ni baru ni dia buat promosi je dia kata 500-700 juta tapi Semain Sabri ambil 200 yang 500 juta itu dia kata ada komen-komen daripada walaun-walaun Perikatan Nasional yang otak pendek yang cacat ni dia kata apa mana boleh 500 juta harga 10 bilion dia kata tak boleh berlaku begitu eh saya nak beritahu kepada mereka yang walaun saya tengok daripada top diorang ni dia kata apa Anwar bohong kalau Anwar bohong sedara yang bercakap kata Anwar bohong tu suruh Maidin masuk di mahkabah cabar di mahkabah Datuk Seri Anwar tu Menteri Keuangan Menteri Keuangan ni Datuk Seri dia boleh buka semua file dia cakap ini duit judi telah digunakan dalam pilihan raya tak nak siapa bersama dia betul jadi itu semua penipu penipu tapi bila akhirnya ada laku tindakan macam kita kalau fitnah kita balon tapi kalau kamu kata Datuk Seri bohong bawalah pergi mahkamah kalau betul inilah kecelakaan ini itulah yang keadaan yang berlaku kepada mereka-mereka yang walau-walau ni itu saja apa yang kita tengok itulah yang hasil Abau soalan jawapan pada soalan tadi itu bukan dia mah tadi soalannya ialah kenapa bermula Kuala Kasar berani ambil tindakan sedemikian betul dia jelil apa nama ni Labuan tapi on record dia nak beritahu adakah Kuala Kasar di cas tak ada adakah Labuan di cas atas salah laku begitu juga dengan Jili begitu juga dengan apa nama soalan itu dekat Buah Musang ada kes ke yang kita diberitahu oh mereka diugut mereka telahpun apa nama ni ditekan dia nak tanya pada orang yang bercakap terutama sekali Hamzah Zainuddin dengan Mahiaddin dia nak tanya adakah mereka itu didakwa di mahkamah pakai otak lah jangan otak lutut nak bohong pun biarlah bohong itu rasional janganlah bohong itu sampai kita sendiri betul jadi dia biul ini Suhaili ni kena tangkap ke bila kena casnya Iskandar dia kena cas ke siapa nama Jili kena cas jauh-jauh pula itu satu Labuan satu Kuala Kasar satu Bumusang satu Dijili tak masuk akal saya nak tegaskan di sini ya as I know Dato' Serehan Umrahim dia tak akan gunakan tekanan ataupun ugutan sebab dia dah ada 147 apa nak di risau kan tetapi ini untuk memberikan ruang kepada Perikatan Nasional mari nak dapat kedayaan agrida kita berstabilkan apa nama di integriti parlimen itu je Dato' Sri saya Dato' saya rasa mungkin mungkin ini andaian mungkin mereka marah mereka marah pada kesombongan Tansi Muldin yang tidak mahu membentuk kerajaan exactly kalau mereka kalau waktu itu bagi awal bila Dato' Serehan Umrahim letak agung tawarkan untuk bentuk kerajaan perpaduan antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan saya rasa tak terbelagi masa sekarang ini tetapi bagaimanapun hari ini jangan lupa banyak orang tak tahu bila Dato' Serehan Umrahim mula mendedahkan satu persatu contohnya bila mendedahkan bahawa kerajaan Pimpinan Tansi Muldin dan diikuti dengan Dato' Serehan Sabri wang wang rakyat digunakan sejumlah tujuh ratus juta untuk publiciti kerajaan untuk mengangkat nama kerajaan mereka lupa bahawa Dato' Serehan Umrahim adalah menteri kewangan benar sebagai menteri kewangan ada fakta-fakta ada file-file yang tak boleh diklasifat exactly tak boleh diberedahkan tapi yang boleh mengizinkan adalah Perdana Menteri sebab itu Dato' Serehan Umrahim dia jadi menteri kewangan dan waktu yang sama dia sebagai Perdana Menteri itu kelebihan dia file yang sepatutnya dianggap sebagai OSA Official Secret Act ini boleh di-disqualify kan dia dibuka sebab dia yang berkuasa sekarang ini yang saya katakan ramai lagi akan melompat nah bagi saya soalan sekarang ini satu yang kedua saya berdua keyakinan sebab saya antara mereka yang menyatakan sokongan lah sahabat saya iaitu Sarah Zari Kecik dia seorang peguam adik kepada Dato' Arhan kawan saya baik dia jeli bila saya dapat bercakap dengan dia lagi pun tapi saya berkakinan memang dia ini tak ada dia adalah sebagai sesuatu dari Tuk Pa oh jeli-jeli dia gerik di jeli masa bila pulak yang dia ada projek dia orang yang selalu terluluhur saya ingat sangat dan orangnya bukanlah bendul tidaklah ya tetapi lurus jadi kalau nak katakan ada tekanan tekanan di mana kalau nak offer waktu dia jadi dia pernah jadi pengawal khas pada Tansi Subno dia pernah jadi Persisa Podik pada Topa di Miti yang terdedah untuk terlibat dalam kewangan macam-macam kalau ada offer dia bukan orang yang saya kenal jadi bila dia mengatakan bahawa dia juga menyatakan sokongan pada Tansi Subno ini adalah merupakan satu isyarat pada Tansi Mudin anak-anak buah anda sudah pun memperlihatkan amarah mereka kerana because of you kerana anda yang begitu angkuh yang menolak saranan agung maka segala-gala sekarang ni nasib dah jadi bubur hadapilah kalau dah nak hadap hadap sekali mungkin lah pada pandangan saya tetap exactly correct baik tetap yang terbaru kita dikabarkan ahli parlimen Bukit Kantang pula mengambil tempat menyertai empat orang tadi menjadikan lima tapi ahli parlimen Bukit Kantang ni dia belum belum berpindah sokongan tu secara rasmi lah dia kata kalau diberikan perutukan tu tadi insyaAllah dia akan menyokong Perdana Menteri saya ingat dia bukan begitu saya dah datuk si Said Hussein ni dia dulu adalah mantan yang juga terlibat dalam Biro Tata Negara yang mahu mencari dan berlalu juga sahabat baik dengan Tuan Abdul Rahim tak ada salah dan dia tahu dia tahu hal tuju dari Tuan Abdul Rahim dari segi kepimpinan dan dia juga baik rapat dengan speaker ni jadi sebab itu saya tidak terkejut kalau dia juga memilih untuk kerana begitu sebab ada cakap-cakap yang dia pun kesal dah elok-elok boleh baik dengan Tuan Abdul Rahim yang kau cakap saya berbalas buat apa saya yakin yang ini bagi saya lah cuma 3-4 orang yang dalam parti amanah daripada PBM mungkin mereka masih lagi tapi bila mahkamah akan membicarakan satu demi satu menantu lari dan tembongkak macam Datuk semua terlombok bulat tahun depan jadi sebelum aku ketinggalan kita pergi baik aku melompat jump the wagon cuma tak boleh nak menyertai parti anak-anak masuk UMNO ni kena subjek to the bureau discipline subjek kepada mali setinggi nak menyertai keadilan juga saya rasa Datuk mestilah ada dia punya tata karma apa tomadinahnya jadi untuk menyertai parti-parti parti tak boleh jadi sokong saja dulu jadi mungkin juga lelah kali tu yang minta saya yakin mereka mungkin minta daripada speaker tu untuk beradalah kedudukan sebagai calut ahli parlimen bebas tapi menyuri sokongan blok dia bebas tapi sokong kepada kerajaan saya rasa mungkin begitulah ok saya nak tanya soalan straight to the point simple sekiranya mereka ini diambil tindakan oleh parti bersatu dipecat contohnya dan sekiranya mereka mau patah balik ke UMNO bagaimana tak macam mana sekiranya mereka ini dipecat di masa kemudian datang kita tak pasti bila sama ada terus digantung atau mungkin akan dipecat daripada bersatu dan mereka nak balik ke UMNO bagaimana saya tidak yakin UMNO begitu mudah UMNO dia ada cara dia saya tidak yakin sebagai orang veteran UMNO saya tidak nampak presiden UMNO akan menerima dengan tangan terbuka kita ok sokong sokong lah sebab bagi kita agenda kita berterusan dan mereka juga melihat bagaimana baterai UMNO yang diterajui oleh Dato' ZMIDI sudah pun berlayar sudah mula mengembangkan baterainya kemenangan kita di pelangai itu satu pukulan maut pada mereka yang mereka menjangkakan kita walaupun di situ ada Felda ya kawasan Felda yang dulu mereka yakin dan Bob Dato' Zulah EU sendiri berada di Sarawak di Jepak kerana wujudnya pekerjaan perpaduan utuhnya utuhnya satu persekongkulan antara 17 parti-parti-parti ini hilang ruang pertaruhan awak bertanya atas apa pun tak pernah berlaku dulu salah satu-salah yang ada calon itu dia dapat 2,000 lebih tapi kali ini 4,000 lebih saya tengok ini adalah yakinkan rakyat bahawa kalau lah perpaduan itu diujudkan maka sudah pasti rakyat juga bergemerah dan mereka bersepungan dan saya yakin pada begini mungkin juga akan berlaku di Kemaman pandangan saya ya Bob kita berusaha ya ya saya nak petik kata-kata sahabat Nabi Muhammad SAW dia kata dalam berperang jangan lupa bawa pen kerana mungkin musuh akan mengajak kita untuk berdamai dalam kita bersahabat kita kena bergabung dengan perang mungkin sahabat akan mengkainati yang ini kita perlu ambil tauladan daripada kisah yang berlaku zaman perang dan semua perang uhur dan sebagainya dan ada nasib ini perkara itu boleh dikaitkan dan memang berlaku dan sampai bila kita nak terus bermusuhan dan sampai bila kita nak terus menajamkan persekitaan diantara semua ahli parlimen di dalam Dewan jadi benda-benda yang seperti ini kita bila ada yang datang untuk bersama membantu dalam menjamin petadbiran untuk menjaga agenda rakyat mengangkat agenda rakyat lebih baik tak salah rasanya kalau kita menerima sokongan daripada mereka ini tapi saya nak saya nak kaitkan dengan satu perkara yang berlaku dua tiga hari inilah sebelum itu ada satu bagian ada satu bola tanggung itu ataupun pendulum itu dihentak ke PH itu sampai terduduk bila kita dihimpit dengan isu liberal jadi kita pernah jawab dan sebagainya dan akhirnya dua tiga hari ini Dr. Siti Mastura ahli parlimen kepala batas dan dalam itu dah balik kepada PN dia dah dah empas mereka ini bila sampai ke satu tahap Lee Kuan Yew jadi Lim Kuan Yew Lim Guan Eng Lim Kit Siang apa semua ini dikaitkan dengan komunis sepupu sepapak dan sebagainya kalau orang yang tahap begitu dia punya pemikiran nak nyatakan sokong kepada pendana menteri macam mana saya saya sekejap lagi saya minta Dato' Jatolullah juga sebab ini bagi saya saya ada dua perkara pertama tentang soal isu liberal liberal ini kesamaan bagi saya pandangan saya tapi mereka kaitkan dengan Israel tapi sekarang pun Amerika pun sudah mula memperlihatkan unsur-unsur yang mereka pun sudah pun membenci dengan Israel ini saya nampak dari segi apa-apa pembacaan saya berbalik-balik kepada tentang Siti Mastura yang bermakna Siti Mastura ahli parlimen kepala batas sebenarnya isunya kalau dia minta maaf macam mana Dato' Syuhami dia berlangkawi dia bangun Tuan Speaker saya dengan ini mohon maaf atas ketelanjuran saya saya menjawab soalan daripada seputih saya mohon maaf jadi terbuka kalau pada waktu yang sama itu apabila yang berhormat Siti Mastura dia bercakap sebab benda ini sudah berlaku lama kalaulah dia mohon maaf secara terbuka saya ingat tak berpanjangan tapi sebab bila dia masih lagi berkeras dan masih lagi tidak mahu mengakui kesilapannya akhirnya sekarang ini saya kuatir sebab ini sudah menyangkut hubungan diplomatik hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura ini very very serious kes sudah menjadi satu kes yang serious kalau dia minta maaf saya ingat mungkinlah pada mereka itu okelah pasal muslim politik saya mahu politik jadi bantahan daripada kerutaan sekarang sudah ada bantai kerajaan sendiri dan ini suka tak suka pihak berwajib pihak kerajaan Malaysia harus menangani persoalan ini sebab ini persoalan melibatkan dua negara macam kita bila pemimpin kita tiba-tiba daripada Biapra ke daripada England ke kata Perdana Menteri kita begitu ini tentulah ada reaksinya jadi kalau lah dia waktu itu dia menjawab dalam itu saya mohon maaf saya selesai macam Dato' sebagai Ali Parlimen Seperti mana yang kita dengar dan kita dipaparkan apa yang telah berlaku kepada Siti Masturan Wabi Siti Masturan doktor itu dia doktor PhD itu dan amat bukan saja berumikan menjadi satu persoalan kejanggalan takkanlah tak ada siapa boleh guide dia dalam segi sejarah sebelum ini nak lontarkan pandangan yang selalu melesik daripada apa yang sewajar dan seharusnya dilakukan tetapi dengan ketika dia bercakap itu Dato' Seri saya faham ketika dalam ketika pegang mic itu dia orang baru walaupun dia PhD tetapi dalam segi konteks idea dia waktu itu dia macam berlakunya macam sanusi lah dia dapat mic jadi gila tak tahu orang dia tak tahu apa dia balun lepas itu dia kena taman dan ini juga berlaku pada Siti Mastura Siti Mastura ini dia bukan saya nampak seorang yang apa nama dia panggil sebagai ada integrity of leadership dia tak ada kalau dia dah tahu dia ditegur tampil dan memohon maaf dan pada apa nama ni Kek Siang dan juga Nigoing dan juga apa ni keluarga kepada Li Kuan Yu selesai masalah tu tetapi dia agak ada kesumbungan karena dia kata dia masih betul mana mungkin dia kata betul sedangkan itu memang tersasar daripada apa yang berlaku ataupun daripada selalu jalu keturunan mereka itu sendiri Li dengan Li itu jauh itu hakah dengan Hockian tidak tidak membolehkan dalam satu kelompok keluarga satu hal juga yang keduanya takkanlah dia punya penasihat penasihat dia termasuklah kota baru ke ataupun larut ke berikan teguran pada dia cepat-cepat tarik balik betul maaf minta maaf tapi tak berlaku begitu maknanya saya boleh assume dalam peringatan nasional tu seri saya assume macam ni dalam peringatan nasional kau bawa diri kau masing-masing kau kena kau kena ini sebenarnya bukan pasukan ini lebih kepada kecenderungan individu leadership ini yang berlaku kebincangan begitu juga Langkawi pergi suruh wabih tarik sakok pergi kat Langkawi boge pun tak apa kemudian tu dia datang minta maaf balik maknanya dia sendiri ambil dia punya ketersi dia tu tapi yang kita nampak ialah tak ada dari segi solidariti pasukan itu tak ada takkanlah tengeng-teng orang lama seperti larut paguh ke ataupun barang ke takkanlah itu pun kau tak boleh apa nama ni buat adjustment based on the scenario of the keturunan generation dia takkanlah begitu lama kau dengan dia begitu lama penampas dengan kita bawa penampas dengan kita pernah dia dengan perkataan rakyat dengan kita berpeluk pun kesiak dengan hadiah wang tu jadi semua halal semua baik semua macam-macam lah bila dah musuh tu komunih lah jadi ini sebenarnya kita kita sendiri mencari padah kita sendiri mencari padah ini sebab melibatkan negara lain dan kita menuduh dia itu komunih sehingga kita tahu di kuan jiu tu bila dia tahu yang kita ada agreement yang saya datang dengan negara China waktu itu dia putuskan combination of the airline tu semua bayangkan begitu dia cukup benci kepada komunih tiba-tiba kau nak awal seolah-olah kau nak bawa naratif dia itu peranangan komunik itu bahaya sebenarnya sebab itu pas ni kan saya minta maaf lah nak marah-marah nak balon-balon dia melahirkan naratif macam contohnya Dato' Sianwar last Tuesday he very disappointed dia kata biar nak dia kata kurang hajar kalau saya pun di situ bagi saya makin lagi lebih kuat dah dia letakkan Dato' Sianwar dia letakkan Israel dia letaknya gambar ketua ulama dia letak dia ke Palestine apa tujuan dia itu dia kata soalan saya nak beritahu soalan itu sebenarnya kamu nak buat naratif yang Anwar bukan penyokong Palestine yang kamu nak nafikan contribution dia itu cerita dia nak bagi rakyat tahu yang rakyat sekarang tengah sedih Palestine di Zalini saya pun sedih agar hari itu tetapi dalam masa yang sama kamu nak bawa naratif yang kerajaan Madani ini menolak Palestine itu cerita dia tetapi kita marah oh dan itu kita cuma tanda soal ini kepala otak kau kau ni buat macam tu kau bagi orang benci kemudian kau nak tarik ada satu budak ni budak ni budak muda pakai topi minta maaf dia balu macam-macam apa nama ni padlina tu lepas tu dia kata dia sekolah tu rupa sekolah kebahasaan Tamil dia nak suruh takbih Allahuakbar lepas tu dia minta maaf ha minta maaf sekolah Tamil lepas tu dia minta maaf dia kata saya ini maaf maaf tetapi mesti dijadikan dauladan dan contoh bahawa kebiadaban dan fitnah itu mesti ada hukuman dan itu juga berlaku saya sebenarnya baik sahabat-sahabat semua begitu panas dan marah Dato' Abdullah Sani dengan kelakuan kenyataan fitnah tuduhan daripada geng-geng sapu bersih geng-geng kaki fitnah daripada pas dan bersatu ini saya sangat setuju sahabat semua apa yang dikatakan oleh Abdullah Sani bahwa hari ini mereka terdesak sekali sehingga sanggup mempolitikan isu Palestine ini kononnya mereka lah yang lebih Palestine kononnya mereka lah yang lebih menyokong rakyat-rakyat di Palestine hakikannya sahabat semua sebenarnya mereka membutahkan mata menutup mata mereka menutup telinga mereka dan tidak mau menerima kenyataan apa yang sedang dilakukan oleh Perdana Menteri kita dan kerajaan kita hari ini ya untuk melobby supaya genjatan senjata itu diberhentikan supaya hal-hal kemanusiaan itu harus diperjuangkan tapi inilah apa yang mereka mampu buat menabur fitnah menghasut rakyat untuk membenci Perdana Menteri dan juga kerajaan hari ini amat-amat memalukan itu sedikit tambahan pandangan saya apa yang dinyatakan oleh YB Abdul Lasani bagaimana dengan anda anda boleh berikan komen dalam ruangan komen jadi terima kasih sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan tanpa pun tangkap dua tahun keinginan dalam bahasa belanya tumpuk dadah tanya selera sekiannya daripada orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye-bye